selamat menikmati peluang besar di PT Jakarta tahun 2023 dan untuk itu akan kita bahas dan teman-teman silahkan simak videonya sampai selesai seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini terupdate seputar pengangkatan honorer menjadi ASN PT Jakarta nah ini dilansir di BKM 2 Surabaya teman-teman semuanya sudah ada update terbaru ya per tanggal 29 Juni 2023 hari kemarin disini admin memposting sudah menimbun berapa kalori hari ini guys sambil lanjut makan HP-nya kita simak dulu yuk update per tim pengangkat teknis penetapan di P3K Guru per hari ini pantau selalu update-nya karena tim penetapan NIP Kanrek 2 BKN tetap berusaha maksimal mengerjakan usulan yang masuk di tengah cuti bersama tentunya demi sobat BKN Alhamdulillah sekali ya teman-teman semuanya meskipun sedang cuti ataupun sedang libur BKN 2 Surabaya dalam hal ini luar biasa ya terus bekerja untuk teman-teman guru honorer sehingga nantinya NIP P3K terbit dan teman-teman mendapatkan SK P3K yang didampakan nah kalau kita lihat disini pemerintah Provinsi Jawa Timur baru 72 yang di ACC dari jumlah total 2410 usul yang masuk 2324 diantaranya masih dalam tahap proses dan ada 14 orang yang masih BTS untuk pemerintah kota Batu disini 57 di ACC dari jumlah total 78 21 orang masih BTS kota Blitar 111 yang sudah di ACC tinggal 7 orang lagi kota Probolinggo sudah 100% Alhamdulillah kota Pasuruan juga sama tinggal 1 orang lagi 99% kota Malang 290 diantaranya ada 1 orang yang TMS ini sudah 100% kota Madium sudah 100% kota Mojokerto 2 orang lagi kota Surabaya ini masih banyak ya sudah mencapai 40% yang sudah di ACC berjumlah 604 NIP P3K ada 15 orang yang masih BTS dan 857 masih dalam tahap proses 1476 jumlah total usul masuk kota Kediri tinggal 1 orang lagi masih dalam tahap proses Kabupaten Lamongan masih 8 orang lagi sudah hampir 97%an ya Kabupaten Tuban untuk Kabupaten Tuban disini ada 463 yang sudah di ACC dari jumlah total usul masuk 527 59 diantaranya masih dalam tahap proses dan 5 orang masih dalam tahap BTS selanjutnya Kabupaten Pacitan 349 ada 2 yang masih BTS selanjutnya Kabupaten Ponorogo sudah hampir semuanya tinggal 2 orang lagi Kabupaten Magetan 100% Kabupaten Ngawi sudah hampir 100% ini ada 4 orang yang masih BTS semoga saja segera diperbaiki Kabupaten Madiun 1 orang lagi Kabupaten Nganjuk 2 orang lagi Kabupaten Renggalek 968 saya tinggal 1 orang lagi Kabupaten Tulung Agung dari jumlah total 1411 26 diantaranya masih dalam tahap BTS Kabupaten Kediri 755 sudah di ACC 39 masih dalam tahap proses dan 25 ada yang BTS Kabupaten Lumajang ini ada 16 orang yang masih BTS Kabupaten Probolingo belum ada yang di ACC sama sekali dimana 251 masih dalam tahap proses 421 ini dikembalikan ke intansi masih dalam tahap BTS Kabupaten Malang 1590 usul yang masuk diantaranya 907 masih dalam tahap proses 21 dinyatakan BTS dan 622 sudah di ACC Kabupaten Banyuwangi sudah 100% Kabupaten Bondowoso baru setengahnya dari total utuh masuk 647 363 diantaranya masih dalam tahap proses dan 10 ini dinyatakan BTS 274 sudah di ACC Alhamdulillah ini sudah hampir setengahnya selanjutnya untuk Kabupaten Bangkalan sudah 100% Kabupaten Semenep juga sudah 100% Pemekasan 100% Sidoarjo masih dalam tahap proses semuanya 1222 orang Kabupaten Gresik 325 dari jumat total 548 Sampang sudah 100% Kabupaten Sito Bondo tinggal 38 orang lagi Kabupaten Pasuruan sudah 100% Bojonegoro ini dari total 2169 diantaranya semuanya masih dalam tahap proses cukup banyak ya guru honorer yang diangkat di Kabupaten Bojonegoro namun semuanya masih dalam tahap proses dan admin harapkan untuk sabar menunggu Kabupaten Jember 100% Jombang 100% Kabupaten Blitar tinggal 33 orang lagi Kabupaten Mojokerto sudah 100% diantaranya ada beberapa reerah yang sudah membagikan SK ya untuk di BKN 2 Surabaya ini dari jumlah total usul masuk 25.893 16.000an diantaranya sudah divalidasi di ACC totalnya ada 65% yang sudah di ACC untuk BKN 2 Surabaya kita apresiasi ya kepada Kanreg 2 BKN Surabaya yang telah bekerja semaksimal mungkin di tengah libur dan cuti bersama Hari Raja Idul Adha ini selanjutnya ada yang bertanya ini untuk daerah Provinsi Jakarta ya nah untuk daerah Provinsi Jakarta sendiri ada 6040 guru honorer yang dinyatakan lulus dan mengejukan SK ini P3K mohon maaf disini semuanya masih dalam tahap proses jadi untuk BKN 5 Jakarta khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta ini masih dalam tahap proses semuanya ya jadi harap sabar dan tetap menunggu karena tentunya ini juga disesuaikan dengan SDM dan juga kemampuan di BKN nya itu sangat berbeda ya BKN Jakarta dengan BKN 7 paling bang misalkan itu berbeda seperti itu ya jadi tetap sabar menunggu nah informasi yang selanjutnya ini khusus untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan sebagian guru P1 batal penempatan P3K kini hanya mengendalakan doa sangat ironis ya teman-teman semuanya banyak guru-guru yang sudah lulus passing green tanpa formasi di P3K 2022 nyaris putus asa mereka yang sebelumnya punya harapan besar diangkatnya di ASN tahun ini kini hanya bisa memohon kepada Tuhan yang mahasa sekarang tinggal perbanyak doa sedekah sebab tidak ada yang mustahil jika memohon kepada jedur langit serta ketua forum P1 PGRI pembatalan nasional lebih ironisnya lagi untuk P1 pembatalan nasional ini karena sudah dinyatakan nolos ya di tahun kemarin ada tiga ribuan orang namun itu ditangguhkan ya penempatannya pasalnya dari 601.174 target formasi P3K pemda hanya mengusulkan 278.000 namun kita tunggu updatean terbaru dari kemenpan RB berkaitan dengan formasi P3K 2023 ini siapa tau setelah adanya rakor kemarin formasi yang terus bertambah angka usulan pemda tersebut masih jauh dari target dan padahal guru-guru yang lulus PG yang belum mendapatkan penempatan saja itu masih tersisa 63.465 di sisi lain di sejumlah daerah secara bergerombang penyerahan SK P3K 2022 masih terus berlangsung semua guru P1 termasuk yang mengalami pembatalan penempatan sangat berharap bisa merasakan hal serupa jadinya takkan lolos di P3K 2022 kemarin eh taunya ditangguhkan oleh kemenit budistek ini sangat kecewa sekali beberapa hari terakhir banyak teman-teman P1 yang sudah mendapatkan SK P3K 2022 kemarin kawan-kawan P1 yang belum mendapatkan penempatan banyak yang merasa sedih tentunya ya mereka sedih dan bertanya kapan bisa mendapatkan SK P3K yang sudah lama diidamkan namun harapan itu seakan musnah karena mendapatkan kabar banyak hanya Pemda tidak membuka formasi Sedewi menjelaskan jika sesuai mekanisme P3K 2023 yang disediakan formasi untuk yang lus PG lalu honorer negeri dan non ASN P1 P2 P3 dan juga P4 itu bisa saja sebagian besar terakomodasi jika dalam tentak kutip formasi P3K 2023 di pemerintah daerahnya maksimal sebab guru-guru yang lus PG honorer dan juga non ASN atau P1 sampai dengan P4 itu tetap parallel karena dibuka serempak seperti P3K jadi guru lus PG tetap lebih dahulu mendapatkan penempatan lalu menunggu honorer negeri dan juga non ASN yang nantinya akan dites melalui tes CAT seperti itu jadi kita sabar saja menunggu ya teman-teman semuanya sembari menunggu update yang terbaru berkaitan dengan pengesahan formasi P3K 2023 yang tentunya ini akan sangat berpeluang besar terhadap guru-guru yang lulus PG atau P1 ini ketika dalam tanda kutip formasi di daerahnya itu lebih jauh lebih banyak lebih banyak setimbang guru-guru yang lulus PG ini mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh